Yo, what's up guys? Welcome to The Review, gue cuma mau bilang Dengan film ini, gila, ini adalah film horror body terbaik yang pernah gue tonton setidaknya satu abad ini Ini adalah salah satu film horror body terbaik di tahun 2024 Kalau kalian gak percaya, silahkan nonton, karena ini ada di bioskop Dan gue tuh sedih banget dengan film ini yang dengan kualitas terbaik, terbaik, terbaik Ini justru penontonnya dikit banget, paling gue tadi ada berapa tiga orang aja yang nonton Aduh, dan bener-bener kesal gitu Nah, kali ini gue juga sebelum kita review lebih panjang terkait dengan The Substance ini Gue pengen ngomel juga untuk lembaga sensor Indonesia Gue gak tau kalian kok masih bisa eksis kayak gitu Sensornya tuh gak konsisten, yang pertama kayak oke lah, kayak puting di sensor gitu Tapi ada satu bagian kadang kelihatan, kadang juga lagi muka-muka yang kayak gitu di blur full, men Men, ini tuh udah rating 21+, kita udah bayar effort dari rumah ke bioskop Ngabisin bensin, ngebinin tenaga, dengan umur bahkan yang udah lewat 21+, Hal-hal yang kayak gitu disensor Ya oke, kalau masalah perputingan, oke mungkin ada yang ngaceng kali ya dengan film ini Karena gue gak sih sama sekali ya, gak sama sekali ngaceng ya Karena ini film lebih kenyilu ya Tapi, disini gue lagi-lagi rugi men Film sebagus ini, tapi kita diganggu dengan sensor-sensor yang kayak gini Sekali lagi kalau mau merubah regulasi kayak gini juga harus tegas dari LSI-nya gimana Karena memang disini LSI lagi-lagi setelah dia mensensor film memberikan peraturan Dia gak bertanggung jawab dengan untung ruginya penjualan itu Jadi, come on man Dan kemudian juga, menurut gue sih Kalau memang si itu punya tanggung jauh luas lagi Harus diatur lah Aturan di bioskop-bioskop itu Yang membuat lembaga sensornya jadi lemah peraturannya Karena kadang tuh umur 21+, Ada yang keluarga bawa anak-anak emang masih dibawa umur 10 tahun ke bawah Itu kan bodoh Tapi, kita balik lagi ke The Substance Ini adalah salah satu film horror buddy favorit gue sekarang Karena enang gila-gila banget Dan film ini disutradara oleh Carly Fargate Dia udah juga pernah membuat film-film thriller kayak gitu Dan bisa dibilang Carly Fargate ini ke depan bakal besar namanya Di genre perhororan kayak gini Untuk karakter utama dari film ini diperankan oleh artis senior Yaitu Demi Moore yang berperan sebagai Elizabeth Sparkly Kemudian juga ada Margaret Qualley yang berperan sebagai Sue Bukan Sue-nya Speed ya Sue gitu Tapi memang disini menceritakan bagaimana Elizabeth ini menjadi aktris yang sangat terkenal Dan bahkan disitu ada kayak Wall of Fame-nya disitu dibuat Dan gue seneng banget di awal film itu diperlihatkan Bagaimana masa ke masa berlalu Dan gitu kan hari berganti hari Wall of Fame-nya pertama digemari Ujung-ujungnya retak, gak ada yang peduli Dimana dia akhirnya frustasi Tiba-tiba dia terjebak dalam kayak konsep piramida MLM kayak gitu Ada orang pengguna dari Substance ini Menyarankan untuk menghubungi nomor yang akan diberikan suntikan Substance ini Yang nantinya namanya adalah Sue Nah disini peraturannya adalah untuk tetap eksis Mereka ini harus berganti posisi setiap 7 hari sekali Artinya setiap 1 minggu Mereka tuh harus berganti, berganti, berganti Sampai akhirnya di satu titik di pertengahan film Kita melihat ada keserakahan disini yang pengen menguasai dunia mereka Karena 7 minggu itu bagi si Sue ini gak cukup Jadi dia akhirnya mengambil Kayak menginjek minyak di dalam tubuh si Elizabeth ini Untuk tetap membuat dia bisa bertahan Meskipun gak bertukar selama 1 minggu Dan itulah keserakahan-keserakahan Inilah yang mulai di eksplor dari awal sampai akhir filmnya Wow Itulah sinopsis singkatnya Tapi disini gue pengen Aprestiasi setinggi-tinggi dengan setelah hari ini Gue suka banget ya Jarang-jarang gue suka dengan film-film kayak gini Gue jujur orangnya bukan yang Nyiluan nonton film-film yang saya mencari itu Gak tau gue psikopat apa enggak Tapi gue bukan tipe seperti itu Tapi disini Gue bener-bener fokus dengan adegan-adegan yang Bikin tubuh itu terbelah-belah Tapi ini sisi menariknya bukan cuma Siremennya Tapi pesan moral yang didapatkan dari film ini Gila men Gue bener-bener selalu dengan film ini Karena memang transisi dari sinematografinya Padet banget katukatnya Sinematografi yang ciamik parah Acting yang luar biasa Kemudian juga cerita skenario yang mulus parah Inilah kualitas skenario cerita yang kayak gini lah Gue pengen dalam suatu film Termasuk juga dengan sound desainnya Oh my god Yang zoom in Yang bener-bener deket kayak gitu Wah bener-bener dimainkan disini Bagaimana permainan kamera Ketika ada karakter cowok Itu bener-bener kayak Kan diperlihatkan bahwa karakter cowok itu mendominasi Diperlihatkan lah Gimana kotornya dia Apalagi pas makan udang Kayak ngeliat Pake sudut mata diperlihatkan Karena memang Disini dilihatkan bahwa Villain sebenarnya itu ada di si cowok ini guys Tapi Gue sangat terima Meskipun gue cowok Gue terima dengan film kayak gini Dan Pesannya tuh sampai banget Jadi buat para temen-temen wanita Kayaknya kalian Setidaknya dalam Satu kali dari seumur hidup kalian Kalian wajib nonton The Substance Karena pesannya Dan ini adalah Suatu film yang Memanjakan Aspirasi dari wanita-wanita Di luar sana Ambisius Berani Indah Kata kunci indah Itu termasuk dengan Pemilihan aktrisnya Karakter utama di film ini Gila men Margaret Qualley sebagai Sue Bener-bener mewakili Keindahan yang sesungguhnya Dari wanita Sud-sudnya itu Rapet banget Memanjakan mata Gue bukan mesum ya Tapi disini bener-bener kayak Lekukan-lekukan tuh Bener-bener Diesplorasi Kayak gitulah Bagaimana penggambaran wanita tuh Diesplorasi Di seluruh dunia lah Nggak ngomongin soal dunia Hiburan aja Tapi Cewek itu kebanyakan Diesplorasi Tanpa Tanggung jawab Dan disini bener-bener diperlihatkan Dari lekukan tubuhnya Itu gimana Mereka berusaha keras Untuk menampilkan sesuatu Yang indah Demi memanjakan Mata-mata yang kebanyakan Laki-laki Ini sih gila parah Disini bener-bener Pemilihan casting yang sempurna Semuanya sempurna Ceritanya padat Meskipun nggak banyak tempat ya Cuman dari Apartemennya si Elizabeth Pindah ke ruang studio Kemudian juga pindah ke Tempat laci-laci Dari The Substance itu Ya cuman sekitar-kitar itu ya Tapi Bener-bener kayak Mimik wajah Espresi Bener-bener kayak Kamera zoom in Zoom out Itu wow Gila men Ini puas banget Apalagi teman-teman yang nonton di bioskop Dan gue udah coba juga nonton di Komputer Nggak sepuas nonton di bioskop Jadi meskipun ada banyak sensor-sensor Tapi Ini nggak mengurangi Kepuasan kalian dalam memahami ceritanya Setelah nonton film ini Sekarang kita ngobrol Soar beberapa Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala gue Setelah nonton The Substance ini Semoga kalian juga udah nonton ya Yang pertama gue Itu penasaran dengan Siapa Pemilik dari Organisasi The Substance ini guys Siapa Di balik ini Agensi mana gitu Dan Ini nggak diperlihatkan dari awal Sampai akhir film Itu bener-bener nggak diperlihatkan Cuma diperlihatkan bagaimana Usaha dari Elizabeth Pengen Persugihan lah Kita bilang gitu Pengen cepat cantik Akhirnya keserakahan Yang membuat dia itu Memakan dirinya sendiri Menghancurkan dirinya sendiri Jadi ya Cuma diperlihatkan itu Tapi siapa Di balik ini Dengan teknologi secanggih ini Nggak mungkin Mereka modalnya kecil Nah termasuk juga pertanyaan gue Di sini sepanjang film Nggak ada diperlihatkan Transaksi Antara Elizabeth Dan juga The Substance ini Maksudnya gue itu adalah Apakah ini dibayar Apakah si Elizabeth ini Beli Serum-serum ini Atau gimana Kok nggak ada gitu Nah Dugaan kuat gue Dan ini teori gue Yang paling menarik adalah Ini sebenarnya Tidak dibutuhkan Kayak uang Karena memang Orang dibalik The Substance ini Udah kaya raya Kayaknya Orang-orang yang Bener-bener kaya Dan mereka ini Cuma pengen Ngelihat eksperimen Sejauh mana Kalau kalian lihat juga kan Ingat Bahwa Elizabeth ini kan Dapet urutan nomor Di 503 Dan di sebelum-sebelumnya Itu ada nomor lain dong Bahkan di Ruangan itu kan Ruangan pengiriman itu Relasi udah banyak banget Artinya udah banyak banget Orang yang memakai Serum The Substance ini Dan gue duga Bahwa di agensi ini Masih dalam tahap Uji coba Bagaimana Membuat serum ini Jadi sempurna Tanpa adanya Ending yang Kayak gone wrong Ataupun Yang gagal Nah disini Dalam kasus Elizabeth Dia gagal Artinya akan ada Film selanjutnya Yang akan memakai The Substance ini Dan nanti akan berhasil Nah kenapa disini Dia gak bayar Elizabeth ini gak kelihatan Bayar Karena memang dia gak bayar Mereka cuman butuh data Butuh kasus Case nya gimana Dan setelah itu Mereka akan pelajari Orang-orang dibalik The Substance ini Itu teori yang masuk akal Menurut gue Dan ini kayak Lagi-lagi kayak Sistem MLM Kayak sistem piramida Disitu dimana Ketika misalnya Kayak cowok dokter Yang perawat itu kan Yang ngasih info The Substance Dengan si Elizabeth Ketika dia baru Selamat dari tabrakan Nah disitu dia bilang Kamu ini sangat cocok Dilihat Orang-orang tubuh Kamu cocok Dia kasih lah Itu ples disk ya Nah disini berkaitan Dengan bayar-membayar tadi Kita akan gratis Memakai The Substance ini Selama kita punya Korban-korban lainnya Ketika si cowok ini Udah dapet korbannya Si Elizabeth ini Maka dia bebas semuanya Dia bebas dari finansial Pajak perpajakan Jadi bebas banget Jadi Kalau Elizabeth kan Kasusnya dia meninggal Jadi udah putus Disana aja Kalau dia selamat Dia tentu harus mencari Korban lainnya Dan itu adalah Salah satu jawaban Juga teori yang Paling masuk akal Sejauh ini Terkait dengan misteriusnya Siapa yang punya Agensi dari Di balik The Substance ini guys Nah kemudian Disini pertanyaan adalah Kenapa kok Si Elizabeth yang dipilih Nah untuk pertanyaan ini Gue bisa jawab sebenarnya Karena memang Siapa sih yang gak kenal Dengan Elizabeth Sparkly ini Karena dia Aktris yang sangat terkenal Dari masa-masa kemudanya Sampai dia udah tua Disini Orang-orang agensi melihat Dia ini bener-bener Kayak putus asa Kayak bener-bener Karyanya tuh di ujung tanduk Sampai di satu ketika Akhirnya si agen Yang pake substance sebelumnya Melihat kebetulan lah Ketemu sama si Elizabeth ini Artinya udah dimana-mana nih Korban-korban dari The Substance Yang udah pake The Substance ini sebenernya ya Tapi disini kebetulan Ketemu dengan perawat ini Dan dia ngeliat Wah ini cocok Dengan orang tipe-tipenya Yang lagi depresi Prustasi Kesepian Dan galau Ini cocok Ini bisa masuk nih Untuk kegabung Untuk pake serum itu Karena Dibutuhkan orang yang Suka rela Untuk melakukan ini Karena banyak banget Hal-hal mandiri Yang harus dilakukan kan Nah salah satu korbannya Itu Elizabeth Sparkly ini Yang udah frustasi Dan dia Mau melakukan apapun caranya Agar dia bisa Balik bugar lagi Kembali ke titik Puncak karirnya lagi Jadi Makanya itulah dipilih si Elizabeth Sparkly ini Nah pertanyaan terakhir Adalah Berapa banyak orang Yang pake Serum Dari The Substance ini Dan kita liat Karena ada banyak banget Laci Sejauh ini Gue bisa bilang Bahwa Elizabeth Kayaknya yang terakhir Yang pake Karena memang itu Ada nomor 503 Artinya Total ada 503 Dan ke depan Kayaknya bakal ada lagi 504 505 nya Karena Disini banyak banget Belum sampai seribu Dan Kalau film ini Kalau kita liat berhasil Secara Memuaskan penonton ya Berhasil Tapi gak tau Kalau penjualan Book Office Apakah di luaran gimana Gue belum dapet Data akuratnya Berapa penjualan Dari film The Substance ini Tapi kalau di Indonesia Bisa dipastikan Film ini Kurang memuaskan ya Karena memang Gak banyak Iklan-iklan Ataupun marketing mereka Cuman Tiba-tiba muncul aja Gue aja gak Gak nyangka ya Tiba-tiba The Substance ini ada Gue seneng banget Secara keseluruhan Dengan Substance Ide nya fresh Meskipun ya ada Cerita-cerita yang mirip-mirip Ada beberapa juga Condong ke film-film lain Yang digabungkan Jadi satu film Tapi setidaknya disini Keren banget Pemgunaan Ruangan-ruangan sempit Toilet Bagaimana eksplorasi Tubuh-tubuhnya itu Itu puas banget Mata gue bener-bener Terbayarkan Jadi Gue orang yang kuat Dengan adegan Sayar Menyari itu Gak ada masalah Menyesel film ini Gak yang meringis Nyilu-nyilu itu Gak Tapi buat temen-temen Yang gak terbiasa Dengan genre seperti ini Gue saranin ya Janganlah Kalian pesen hotdog Ataupun Ya hal-hal yang Berlendir-lendir Di bioskop Mending popcorn Sama minuman aja Udah Itu pun agak nyilu ya Karena memang di adegan ini full nyilu Apakah Sengeri itu Gak terlalu ngeri sebenarnya Lebih ngerian Saw X itu Kalau kalian melihat lagi Karena Itu lebih meletus-letus lah gitu Tapi yang ini Lebih ke Mengacaukan pikiran Ini menjadi salah satu film Horror body yang Terbaik Yang pernah gue tonton Jadi Buat temen-temen Yang pengen nonton juga Penasaran silahkan Tonton di bioskop Karena Masih ada di bioskop Sebelum hilang So di iReview Gue akan berikan Penilaian untuk film The Substance ini Dengan kesempurnaan Dari skenario nya Pengambilan gambar Esplorasi cerita Acting yang bagus Dan juga sound design Yang menarik Semuanya Rata-rata sempurna Jadi gue akan berikan nilai 9 dari 10 Untuk Sebuah film Dengan genre Body Horror So buat temen-temen Udah nonton The Substance Berapa skor yang kalian berikan Untuk film ini Silahkan tambahkan Di kolom komentar di bawah Atau kalian punya Tanggapan menarik Terkait dengan teori-teori Yang ada di film The Substance Karena menarik banget Untuk dibahas sebenarnya Kalau kalian punya Silahkan tambahkan teori kalian Di kolom komentar di bawah Thank you buat temen-temen Dua menyaksikan review kita kali ini Kalau kalian suka dengan Konten seperti ini Dan kebetulan mampir Tapi belum subscribe Jangan lupa dukung kita Dengan cara subscribe Like, comment, share Serta jangan lupa juga Untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui Apabila kita mengupload video Setiap harinya Thank you Sub indo by broth3rmax